Hari ini sangat spesial buat saya karena satu saya diberkati dikasih usia 50 tahun yang katanya golden age gitu Habis 49 tahun nanti saya cerita tentang umur yang buntutnya 9 di belakang itu Ada China mengatakan seperti itu Yaitu bahwa kamu punya pilihan Dan saya sudah melewati beberapa kali buntut 9 Dan kemarin saya sudah melewati, sudah memilih Dan oleh karena itu saya terima kasih saya diberi kesempatan, diberi umur sampai 50 tahun ini Satu, kedua juga perilisan dari album Inkonsistency ini Dan yang ketiga, satu lagi, ini porongan ini Perilisan dari website Homer Indonesia Ya, akhirnya website sudah jadi Karena kita punya prinsip pukul dulu baru pikir belakangan Websitenya baru jadi kali ini Apa sih sebenarnya maksud dan tujuannya membuat album Inkonsistency ini? Oke, terima kasih Ya, maksud dan tujuannya adalah awal karena saya 4 tahun lalu membuat Homer Indonesia Yaitu brand gitar lokal buatan anak bangsa Dari situlah kita berjalan dan syukur bisa berjalan dan diterima Tapi memang tidak mudah ya Membuat brand gitar lokal di Indonesia Walaupun Indonesia adalah produsen terbesar di dunia Ada tiga China, Korea Selatan, dan Indonesia Dan brand-brand gitar internasional semuanya Hampir semuanya dibuat di Indonesia Dan itulah kebesaran Indonesia Tapi tidak mudah juga untuk kami brand lokal untuk bisa menembus itu Akhirnya kami berjalan dan berpikir Akhirnya mencoba untuk membuat usaha lain Yaitu di dunia recording atau produksi Dari situlah akhirnya saya berpikir Kita harus membuat sesuatu Dan akhirnya dibuatlah album Inkonsistency ini Yang materinya dibuat 14 tahun lalu Ketika Padi Reborn Vakum Saksinya 2010 Padi Reborn Vakum Jadi kami, saya dan Asrul membuat lagu-lagu itu Dan tersimpan di Hardis Akhirnya dua tahun lalu kita bersepakat untuk membuat satu proyek gitu Dan akhirnya dimulai dengan album Inkonsistency ini Yang materinya dari 14 tahun yang lalu Tapi kenapa milih nama Inkonsistency? Harusnya kan konsisten Tadi memulai, sekarang mengakhirikan gitu Ibarat cinta, cinta itu tidak inkonsistency Cinta itu inkonsistency Ya mungkin di pertempatan di umur 50 tahun ini juga ya Saya mendapatkan hidup itu tidak pernah flat ya Hidup itu selalu berkembang gitu Bahkan kadang-kadang terjadi yang tidak seperti kita inginkan Dan akhirnya salah satu jalannya ya kita harus merelakan atau menjalani itu Saya menganggapnya itu sebuah inkonsistency yang harus kita jalani Hubungan antar manusia yang berubah-ubah itu tadi Seperti itu Kan banyak nih musisi-musisi terkenal Dan Anda pasti ketemu mereka kan Sering mangung bareng Kemudian banyak juga musisi yang sudah viral Kenapa nggak mereka yang dipakai untuk ngedongkrak Homer dan juga produksi albummu Kenapa justru musisi-musisi sahabat-sahabatmu ini yang dipilih? Ya balik lagi ke cinta Memang waktu itu materinya dibuat sama Bapak Asrul Dan saya mau mencoba mengganti vokalnya dia Nggak bisa Apa daya Terlalu cinta saya berusaha sama kamu Anda sebagai gitaris padi Kalau memang punya lagu-lagu bersama teman Atau lagu yang rasanya wah oke banget Kenapa sih harus diproduksi sendiri? Jadi kenapa nggak di ajak aja teman padi Ya aku punya lagu bikin dong gitu Kenapa justru diproduksi sendiri dengan teman-teman ini? Oh ya ini memang berbeda dengan padi Ini adalah Homer Indonesia Jadi ini adalah proyek saya dan tim Tim Homer ini Ya nggak cuma saya gitu Jadi ini adalah memang sebuah gerbong sendiri Berbeda dengan padi Tapi kalau misalnya dilihat dari genre dari lagunya Atau musiknya Kira-kira beda jauh nggak sih Inkonsistensi dengan Homer dan padi Genre lagu ini apa sebenarnya? Kalau saya sih memang mengalir aja sih membuatnya Tapi saya menyebutnya Rock alternatif Mungkin ada beda Mungkin sama juga sama padi rock alternatif Tapi ya mungkin Nggak tahu dengerin aja Yang pasti kita sekarang akan mendengar suka duka dari produksi ini Mendengar ceritanya tadi kan dibilang lagunya ditulis 14 tahun yang lalu Terjadi perubahan dong 14 tahun ke depan sampai hari ini Dan ternyata diputuskan untuk dibuat Tapi lagu ini sendiri sebenarnya sudah dibuat Kapan? 3 tahun lalu ya? Mulai take drop Ya 14 tahun lalu lagunya Produksinya 3 tahun yang lalu Jadi lama banget ya Ciptain lagunya 14 tahun Produksinya 3 tahun Kita kepengen denger suka duka dari pembuatannya Suka duka Sukanya adalah Dukanya dulu deh Dukanya karena Saya tidak Tidak ada tanggung jawab Kepada pihak lain Yaitu saya bekerja sendiri Berbeda dengan padi Saya berpartner kepada teman-teman Pertempat lainnya Dan juga kepada manajemen Yang punya deadline segala macem gitu Itu Dalam tanda putih lebih mudah gitu Tapi kalau gak ada Kita harus bertanggung jawab sendiri Menyelesaikan sendiri Jadi gak ya ini? Jadi dibuat gak ya ini? Terus Jadinya seperti apa? Itu yang tantangan terbesarnya Dan Ya Puji Tuhan akhirnya bisa selesai Itu dukanya Sukanya Karena ini mengalir saja ya Mengalir saja Jadi Lebih Agak Tanda kutub lebih fun aja sih Karena Ngawur Tanda kutub lebih fun aja sih